5 Profesi Di Dunia Yang Gajinya Tidak Sepadan Dengan Resikonya Halo Sobat Youtuber, Selamat Datang Di Serba Serbi Channel Video Kali Ini, Akan Membahas Tentang, 5 Profesi Di Dunia Yang Gajinya Tidak Sepadan Dengan Resikonya Kita Seringkali Tak Sadar, Jika Pekerjaan Yang Kita Jalani Ternyata Lebih Menyenangkan, Dan Bahagia, Setidaknya Jika Dibandingkan Dengan Orang-Orang Yang Bekerja Pada Bidang Ekstrem Ini Orang-Orang Ini Bekerja Di Bidang, Di Mana Kematian Menjadi Salah Satu Resiko Yang Akan Mereka Temui Selain Itu, Jika Tidak Hati-Hati Saat Bekerja, Dapat Pula Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain Oh Ya Sebelum Menyimak Lebih Lanjut Tentang Video Ini, Jangan Lupa Untuk Like, And Subscribe, Agar Channel Ini, Bisa Terus Menghibur Dan Memberikan Informasi Bermanfaat Bagi Kalian Semua Berikut Ini Adalah, 5 Profesi Di Dunia Yang Gajinya Tidak Sepadan Dengan Resikonya, Versi Serba Serbi Channel 5 Profesi Wartawan Perang Untuk Mendapatkan Berita Seimbang Dari Medan Perang, Sama Pentingnya Dengan Menjadi Seorang Dokter Namun Tugas Sebagai Wartawan Perang, Lebih Beresiko Dari Profesi Dokter Daftar Bahaya Yang Dihadapi Wartawan Perang Di Antaranya Adalah, Penculikan, Penyiksaan Jika Tertangkap, Dan Tentu Saja Kematian Karena Seorang Wartawan Perang Yang Berada Di Tengah-Tengah Pertempuran, Dia Tidak Dianggap Lagi Sebagai Jurnalis, Melainkan Sebagai Musuh Hal Ini Tentu Tidak Sepadan Dengan Gajinya, Yang Hanya 36.000 Dolar Amerika, Atau Setarah Dengan, 486 Juta Rupiah Pertahun Nomor 4 Profesi Pemerah Bisa Ular Pemerah Bisa Ular, Mungkin Pekerjaan Yang Tidak Populer, Dan Malah Terdengar Sangat Aneh, Namun Justru Keberadaannya Sangat Penting Untuk Keselamatan Banyak Orang Bisa Yang Diperoleh Dengan Cara Yang Sangat Berbahaya, Memiliki Manfaat Yang Besar Bagi Dunia Kesehatan Bisa Ular Sering Dijadikan Sebagai Bahan Pembuatan Antibisa Meski Sangat Berbahaya, Gaji Pemerah Bisa Ular, Termasuk Kecil, Hanya Sebesar 30.000 Dolar Amerika, Atau Setara 405 Juta Rupiah Pertahun Nomor 3 Profesi Pemain Rodeo Berprofesi Sebagai Pemain Rodeo, Sempat Populer Di Akhir Tahun 80-an Karena, Menjanjikan Penghasilan Yang Lumayan Besar Dalam Waktu Singkat Bayangkan, Cuman Butu Bisa Bertahan Di Atas Punggung Banteng Liar Selama 8 Detik Uang Segepok Sudah Bisa Berada Di Tangan Namun Pada Kenyataannya, Penghasilan Yang Didapat Tidak Sepadan Dengan Konsekuensi Yang Harus Diterima Para Pemain Rodeo Data Statistik Menunjukkan, Pemain Rodeo Mendapat Satu Cidera Signifikan Untuk Setiap 15 Pertunjukan Cideranya Serius, Mulai Dari Tulang Retak, Patah Tulang, Gegar Otak, Hingga Kematian Namun Penghasilan Seorang Pemain Rodeo Dalam Setahun, Memang Sangat Fantastis Bisa Mencapai 107.000 Dolar Amerika Atau Setara 1,4 Milyar Rupiah Per Tahun Karyawan Produsen Mikrochip Di Dunia Modern Ini Kita Hampir Bergantung Pada Laptop Dan Ponsel Tapi Tahukah Kalian, Bahwa Dalam Proses Pembuatan Komponen Mikrochip, Membutuhkan Biaya Dan Pengorbanan Yang Tinggi Sejumlah Besar Bahan Kimia Berbahaya Seperti Arsenik Digunakan Dalam Produksi Mikrochip Meski Tidak Secara Langsung Menimbulkan Dampak Yang Fatal Orang Yang Terpapar Arsenik Dalam Waktu Yang Lama Bisa Mengakibatkan Cacat Lahir, Keguguran, Penyakit Terkait Pernafasan, Dan Kandar Padahal Gaji Karyawan Produsen Mikrochip Hanya Dibayar Sebesar 61.000 Dolar Amerika Atau Setarak Dengan 823 Juta Pertahun Profesi Pawang Buaya Pertunjukan Pawang Buaya Yang Melibatkan Aksi Berbahaya Seperti Memasukkan Kepala Atau Anggota Tubuh Kedalam Muluk Buaya Merupakan Momen Yang Paling Dinantikan Penonton Namun Semua Itu Mengandung Resiko Yang Mengancam Nyawa Sang Pawang Dalam Pertunjukan Tersebut Buaya Masih Terhitung Hewan Liar Yang Kadang Bisa Berbuat Diluar Dugaan Yang Membahayakan Pawang Penghasilan Pertahun Seorang Pawang Buaya Tidak Bisa Diketahui Secara Pasti Karena Setiap Negara Mempunyai Aturan Masing-Masing Seperti Misalnya Di Amerika Serikat Pawang Buaya Akan Mendapat Gaji Sebesar 60.000 Dolar Amerika Atau Setara Dengan 800 Juta Pertahun Sementara Di Indonesia Akan Mendapat Gaji Pokok Sebesar 10 Juta Rupiah Per Bulan Atau 120 Juta Pertahunnya Itulah Tadi 5 Profesi Di Dunia Yang Gajinya Tidak Sepadan Dengan Resikonya Jika Kalian Suka Dengan Sajian Video Ini Jangan Lupa Untuk Like & Subscribe Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Kami Berikutnya Terima Kasih Sudah Menyaksikan Sajian Video Kami Dari Awal Sampai Akhir Sampai Jumpa Lagi Sampaiarlos Kami Berikutnya iga Sampai Sampai Akhir Sampai Akhir Sampai Akhir Sampai Akhir Sampai Akhir Sampai Akhir Ben Sampai Akhir Sampai Akhir Sampai Akhir Sampai Akhir Sampai Akhir Cleik G Москв Gu Evil Sampai Akhir Mad Alberto Spirit totalmente